Intro Tim Satgas Pangan di Kabupaten Majolengka yang terdiri dari Dinas Pendagangan, TNI dan Polri meninjau ke sejumlah pedagang bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Majolengka untuk memastikan kestabilan harga dan stok bahan pokok jelang tahun baru 2019. Tim Satgas Pangan berinteraksi langsung dengan sejumlah pedagang terkait ada tidaknya harga bahan pokok yang mengalami kenaikan dan mengecek ketersediaan stok bahan pokok di pasaran. Dari hasil temuan di lapangan, stok bahan pokok jelang tahun baru mendatang dipastikan aman. Namun, ada komoditas daging sapi dan telur ayam yang sedikit mengalami kenaikan. Daging sapi mengalami kenaikan Rp4.000 dan telur ayam naik Rp1.000 serta stok sembako mengalami kekurangan. Kegiatan untuk Satgas Pangan saya didampingi oleh Dandim dan juga Kadis Perdagangan Majolengka untuk memonitor harga pangan. Kita lihat tadi harga pangan ada sedikit kenaikan terutama untuk sayur, wortel, kemudian daging ayam dan juga telur. Oh iya, ketersediaan, ketersediaan bahan tersebut berkurang dan juga memang momennya Natalan. Satunya stok di kita kosong, Komendan? Berkurang, Pak. Bukan kosong, tapi terbatas. Terbatas. Dari Majolengka, Jawa Barat at Warus Pender Triberata TV Salam Triberata Assalamualaikum Terima kasih.